Kericuan mewarnai eksekusi bangunan lima lantai yang menjadi asrama perawat dan calon pramugari di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kericuan terjadi karena ada upaya pemblokadean jalan. Kericuan terjadi saat Masa berupaya melakukan perlawanan untuk menggagalkan upaya eksekusi bangunan dengan memblokade jalan. Selain terlibat aksi dorong, Masa juga nyaris baku hantam dengan petugas keamanan. Sejumlah orang diamankan paksa, sementara beberapa orang melarikan diri. Petugas melakukan eksekusi paksa dengan memotong gembok gerbang. Eksekusi gedung asrama berlantai lima ini dilakukan atas putusan pengadilan. Sehingga pihak tergugat harus segera mengosongkan bangunan. Jadi kita jelaskan bahwa kami di sini melaksanakan tugas dari pimpinan. Kita dipindahkan di sini untuk melaksanakan eksekusi. Demikian. Pak, meluas bangunannya berapa? Menurut Ammar di sini kurang lebih sekitar 10 ribu meter persegi. Dikurangi dengan luas tanah yang dikuas oleh PT. POS Indonesia seluas 901 meter persegi. Saat pengosongan bangunan asrama, pihak tergugat atau pemilik lahan berupaya mencegah. Sementara sejumlah penghuni rumah in the course dipaksa keluar bangunan oleh petugas. Menurut pemilik bangunan, eksekusi yang dilakukan tim jurusita pengadilan negeri Jakarta Pusat telah salah sasaran. Putusan dari pengadilan tinggi 10 ribu itu di depan Jalan Cikini Raya. Ini Jalan Kali Pasir yang dijadikan objek perkara cuma 450 meter. Tapi sekarang mereka masuk ke dalam-dalam bilang klaim 10 ribu. Boleh dicek keputusannya, silakan. Ini salah objek eksekusinya.